Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Lihat saja, lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Ya iyalah Pak, anak kecil juga tahu kalau Jakarta itu terang. Kalau dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Di Sumatera itu Pak, kebun sawit Pak banyak Pak. Emangnya Bapak kalau jadi presiden mau dikasih lampu di kebun-kebun sawit itu. Ya, Kalimantan, mau disamakan dengan Surabaya, nggak mungkin sama lah Pak. Penduduknya juga nggak sama, kotanya udah padat. Kalau gelap itu bukan kota Pak, itu gua namanya. Tarasi kayak gimana Bapak ini. Kok saya bingung, tidak menggambarkan Bapak ini seorang, apa, seorang profesor. Angkatanya lulusan S3. S. Tongtong, S. Dawot, S. Jendol. Mungkin gitu yang cocok buat Bapak itu. Kalau melihat pemilu, pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Pemilu itu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Jadi, pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Bukan, pemilu itu menengok kembali. Republik ini dulu didirikan untuk tujuan apa. Apakah kita masih ke arah sana? Kami menggoyangkan langit. Mobil BMW anyut, mobil BMW anyut. Menggempakan darat. Tumur resapan untuk meresapkan truk. Ban-ban baja, ban mobil. Menggelorakan samudera. Ini baru mantap, bisa buat perenang gratis lagi airnya. Kantri di luar. Itu memang parkir air. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab, sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu, yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Pilih kelasan. Kalau kita hitung apa lagi nih contoh? Ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer, sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita. Untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang seh. Siapa presidennya? Apa partinya? Apa partinya? Siapa presidennya? Hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri start. Kalau mencuri start itu kesannya seperti tengok kanan kiri cari kesempatan nyonok. Bukan, ini adalah head start. Bukan mencuri start. Ini head start. Head start itu artinya apa? Head start itu artinya seperti kita sekolah aja. Kelas lima, nggak usah lewat kelas enam, langsung kelas satu SMP. Kalau lewat sebuah perjalanan, ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun, dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi, kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki, jalan yang naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana. Tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan. Kalau gempa bumi, itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan, itu dalam kendali manusia. Kenyataannya. Pak Anies, apakah sudah berhubung identifikasi? Sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan, tidak dalam kendali kita. Kalau hujan, jangan hujan. Ya, tak bisa. Tapi kalau air hujan, itu dalam kendali manusia. Curah hujan, tidak dalam kendali kita. Itu dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Apa cinta, apa cinta, apa cinta. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini, rumah sakit, kita, berorientasi, pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi, datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Lalu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli. Hampir semua itu adalah milih perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang tempat pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Tidak ada lah. Belanda datang ke sini, dipakai garis-garis-garis itu sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Khusus buat Anies Baswedan. Sejak kapan bisa sebut kalau negara Indonesia ini tanahnya milik Belanda? Kata siapa? Kok makin ke sini, mau nyapres, semakin tolol sih? Bilang, kalau negara Indonesia ini tanahnya milik Belanda, jangan sebut merdekah kalau orang Indonesia ini tidak memiliki tanah. Karena tanah ini milik Belanda. Belanda makmu peang. Najis terlalalah. Eh, membuat opini, boleh-boleh saja. Jangan ngibul, bro. maunya pres, kok malah ngibul sana, ngibul sini. Sejak kapan tanah Indonesia ini milik Belanda, woy? Sejak kapan? Heran saya nih orang ya. Anies, jangan suka ngibulin masyarakat dengan bualan-bualan kotoran yang model-model begitu. Kok sebut kalau negara Indonesia tidak memiliki tanah, yang punya tanah yang di Indonesia ini milik Belanda. Orang Belanda bukan beli dari orang Betawi. Segala macam. Aduh, ini kok para-para rakyat Indonesia diam saja ya, nggak mentelaah. Omongannya Anies yang model-model begini ya. Kenapa ya? Heran saya. Apa karena disumpel uang? Apa gimana? Tolong ya, kalau bikin yang namanya statement itu, jangan bilangin kalau Indonesia ini milik Belanda tanahnya. Hoi, lo tuh siapa? Ngarang-ngarang. Dulu lo bilang ada partai Arab abad 30, abad 34, dan sebagainya. Sekarang bilang lagi, kalau Indonesia ini tanahnya adalah milik Belanda, orang Indonesia itu belum merdeka karena tidak memiliki tanah itu sendiri. Eh, coba kasih tahu sama saya deh, kalau memang tanah air Indonesia ini miliknya Belanda. Goblok sih ya. Kemarin yang namanya kota tua, kota yang bersejarah, kita ambil dari markas POC, kok malah dibalikin atas nama Batavia. Goblok sih ya. Benar, goblok. Masih aja orang ini ya, mencapreskan orang yang model begitu. sejak kapan Indonesia ini tanahnya itu milik Belanda, sejak kapan? Loh mele itunya, Belandanya. Ngawur kau tuh. setengah. Selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.